Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Radimedan Saat ini saya berada di jalan Leda Sujono tepatnya di Bandar Selamat Di poolnya ALS Bandar Selamat ya ujung 8 Nah ini kondisinya di pool Bandar Selamat seperti ini ya Dan disini sudah ada terparkir 5 unit bus ALS ya Dan salah satunya ALS dengan nopin 378 yang berada tepat di samping ini Nah kita akan langsung lihat Nah ini adalah ALS nopin 378 yang cincunya saat ini adalah Bank Fauji X220 ya Bus ini telah berangkat perdana dengan cincunya Bank Fauji menuju Jogja Dan ini baru pulang kembali ke Medan Dan kabarnya kemarin di Jogja itu dibuat syukuran ya Pemotongan nasi tumpeng Dan saat ini di Bandar Selamat juga buat syukuran Nah untuk syukuran kali ini kita makan siang bareng nih Bersama kru-kru yang ada di ujung 8 ini ya Nah ini Bang Fauji dengan ala stikar ya Ala-ala di sawah ya Bang ya Ala-ala di sawah Ala-ala di sawah Jadi ini sudah disiapkan semua Nah ini siapa tokenya ini Bang ceritanya Siapa? Nagil Nagil ya Wah ini tokenya Nagil ini Karena Nagil kemarin ikut ngetrip ya ke Apa namanya? Ke Jogja Tanah Mataram Tanah Mataram Nah ini istimewa ini sepertinya nih Terlihat disini Nah ini ada telur Di gulia ini telur bebek ini ya Baru sayurnya ya Kangkung Waduh enak kali ini Nah ini ada ikan sambal juga Ini banyak ini Dan itu nasinya ya Itu air minumnya sudah ada Dan air mineralnya juga sudah ada Nah ini semua Kru-kru yang ada disini Nah mana ini tokenya nih? Ini tokenya nih Ini tokenya nih Yang Buat acara ini Luar biasa Bang Nagil ya Luar biasa Bang Nagil Nah ini kebersamaan Dan bentuk syukuran Kru 378 Beserta seluruh kru yang ada di Ujung 8 ini ya Mana Om Roy Ada disana ya Kita mau Lihat ini kondisinya Nah ini Sangat sederhana ya Sangat sederhana dan Kebersamaan Penuh kebersamaan Ini terasa di Di Bandar 8 Eh Pak Sehat Pak Pak Dami Alhamdulillah Ini Pak Dami Ini dah lama gak ketemu Baru nyampe juga Pak Semalam Semalam Syukuran nih Pak Dami Syukuran ya Iya Syukuran Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah satu trip ya Dapat makan siang Alhamdulillah semoga lancar Perjalanan 378 terus ya Tidak ada kendala satu apapun Ini ada yang kurang ini Semongkonya kurangin habis makan Semongkonya kurangin habis makan Semongkonya kurangin habis makan Nah ini sekarang kita sudah bersama Bang Fauji Cincunnya 378 nih Bang Fauji tetap semongko kan Bang Tetap semongko ya Nah ini Apa ini acara apa sebenarnya Ukuran Karena pulang pergi selamat Ukuran perdana Ukuran perdana berarti Untuk berangkatan 378 ini ya Jadi luar biasa Bang Nagil ini ya Nah untuk kesan perdana Bang gimana Kabarnya di Jogja buat acara juga kemarin Wah Untung di setel waktunya Di rumah makan menanjung lah di setel Di Kebumen Kalau Joss sampai jam 4 jam 5 jam 5 jam 4 lah kan jam 5 Berangkat dari situ subuh Pas sampai Jogja pagi jam 8 Udah ngumpul semua rupanya Udah terkondisikan semua gitu Terkondisikan Di luar dukaan Jadi siapa yang kondisikan juga Mas Agung lah sama Mas Agung lah sama Mas Agung lah sama Mas Agung lah ya Mas Agung lah ya Mas Agung lah ya Nggak mau Ajis nggak Nggak siapa di bawah keliling juga sama Mas Agung nggak Nggak dibawa juga Pak Adang Pak Adang Pak Adang Pak Adang rencana pernah mau pulang Eh Pernah ngajak pulang bersama Nah Cuma nggak jadi Nggak jadi Ternyata dia udah duluan ya Nggak jadi duluan ya Nggak jadi Pak Pak apa tadi Nggak apa Yang Youtuber itu Pak Adang Namanya Danielnya Bang Adang Bang Adang Ini ditagi Pak Adami nih Kenapa nggak jadi pulang sama Ini Pak Adami nih Jadi Bang kesana Bang Di trip pertama ini apa nih Bang Di perjalanan Kalau ini 378 ini kan Ada kendala atau Banyak lain Kendala nggak ada lah Lancar Kalau sampingnya tepat waktu ya Bang ya Tepat lah Jam 10 kok Karena macet kan Karena macet di Mulai dari Ekonopan Pas berangkat Nggak Pas mau pulang ke Medan Macet di Ekonopan ya Kalau bigi kejokunya Normal pas Waktu Karena di Kemarin Nelfon di mana Di Balam Batam Eh Balam ya Balam Balam ya Balam itu Pagi ya Pagi ya semalam ya Pagi itu Kena macet dari Ekonopan Jadi Ungkapan rasa syukur abang ini Apa nih Buat netizen semua nih Terima kasih Para teman-teman kan Yang dimana pun berada Yang mantap Kita itu bukan sendiri kan ya Gimana Kita itu bukan sendiri Kita itu bukan sendiri Kita itu tetap semongko ya Tetap semongko ya Semongko ya Semongko ya Mana semongkonya Siapa yang ditunggu ini bang Bang Nagil Nunggu Oh sahabat kita juga Saudara kita Siapa itu Namanya Pak Fendi Sombing Dan Blek Joko ya Itu sahabat kita di Jogja Pas kemari itu ya Oh pak Fendi Sombing Lagi libur ya Pernah Bantaran Tahun Baru dan Natal Beleng kampung ya Oh iyalah Pak Fendi Sombing ya Pak Fendi Sombing Jadi mau gabung sini Makan siang sini lah ya Iya Dikabarin lah kan Mampir kesini Namanya Kita Sampai disana Alhamdulillah Saudara-saudara kita Di Jogja Disambut kita dengan baik Biarpun Kawan kita adik di Jogja Nanti sampai di Medan Kita sambut juga Dengan baik disini Apalah Bergantian lah ya kan Biarpun Blek Joko Pak Fendi Sombing Disini kita Apa itu Oke Bang Nagil Luar biasa Murah rezeki ya Bang Nagil ya Sama-sama Bang Da Oke sahabat Inilah kondisi Dari Sukuran LS 378 Telah berangkat Perdananya Dan kembali Dengan Selamat Ya Ada juga Kru yang Makannya di dalam ya Ini Om Royas Kita mau Apa dulu Beberapa Petuah-petuah ini Dari Om Royas Om sebelum Nisap rokok Nah ini kesan Om Nah ini kesan Om perdana Di apa ini Om yang megang ini Nggak usah Berangkat aja Perdana di 378 Bersama Bang Fauji Gimana kesannya Ya kesannya Ya begitu Wah Wah ya Karena Istilahnya Kembalinya Anak yang hilang Oh Itu pula ya Kemarin kan tempat Sempat pakum Bang Fauji Ngelain ke Trip Jogja Tiba-tiba Langsung Booming Bang Radi Hampir seluruh Indonesia Dari Allah Om Royas Saksi mata Setiap Batas provinsi Kabupaten Ada aja Iya Baik kabupaten kota Kabupaten mana Semua nunggui Tapi nggak lama ya Nggak lama Namanya kita Mereka juga tahu Kita dalam perjalanan Bawa penumpang Bukan istilahnya Dalam suasana Tur Silaturami Kan nggak Ya kan Makanya mereka ngerti Kita lagi bawa penumpang Jadi sekedar Putu-putu Kasih Apa namanya Amunisi Buat pangkal kami di jalan Makan-makanan Minuman Sudah putu-putu berangkat Maklum lah Maklum ya Jadi om Apalah om Yang bisa om Sampaikan kepada netizen Semua om Ya sebelumnya Buat Ya Netizen-netizen Atau mania-mania Bus Di seluruh Indonesia Yang nggak pakai Nopin lah Kan begitu kan Ini karena mereka Itu kan manianya Semua Semongko Nah itulah Petujuan mereka Jadi Om Res mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Semoga Apa yang Teman-teman berikan Kepada kami Kemarin-kemarin itu Menjadi berkah Sama kami Dan menjadi Darah daging Buat kami Dan begitu juga Yang memberikannya Semoga Diberi kesehatan Kelancaran Dan tetap Selalu merazeki Serta Kesehatan Seluruh Keanak keluarganya Bang Dady Oke Terima kasih om Oke bang Dady Sangat berkesan ya Iya Itu ada Bang Parahan tadi ya Terima kasih om Iya Nah ini sahabat Itulah tadi Bincang-bincang kita Bersama Kru 378 Ya Semongko Gaya baru nih Ini semua New 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 Semongko New Semongko ya Nah ini memang Kondisinya Seperti ini Karena nyampe Baru tadi malam Sekitar jam Sepuluhan Jadi Lagi reparasi Ringan nih Sahabat Dan kemungkinan Besok akan Kembali Mengaspal Menuju Tanah Mataram Iya bang Bang Pauji sedikit lagi bang Ini terkait keberangkatan 378 nih bang Besok Besok ya bang ya Jadi Reparasi kali ini gimana nih bang Selesai ya berarti ini ya Selesai Oke sahabat Mungkin besok 378 akan berangkat lagi Dan Nantikan di kota-kota kalian Dan doakan Perjalanan 378 ini Bisa Selamat sampai tujuan Dan kembali ke Medan Dengan selamat Dan banyak Sewa dan Juga banyak Paketnya ya Oke sahabat Demikian Pantauan kita Di pool Ujung 8 Bandar Selamat Tonton terus Tayangan Radimedan Youtube 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 Tonton Youtube Tonton Tonton Pantauan kita Tonton Tonton Bisa Terima kasih telah menonton Tayangan ini Jangan lupa Subscribe dan like ya share and comment jika dianggap layak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radimedan cikui cikui cikui